Eskrim Medan Enggak, gue gak nungguin sih Eskrim Medan ini Eskrim Manis Sejak kapan eskrim pahin pah? Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman Jadi kali ini gue pengen nge-reaction Yang muncul di FVP gue adalah Komedi Dia itu adalah Raditya Dika Dengan Anya Ya, si Anya ya Nah, jadi dia ini Anya Ini dari salah satu tim esports Yaitu Alterigo Tapi kalau gue liatnya itu sih Dari video-video yang Tadi gue sempet nonton dikit Dia kayaknya polos banget si Anya Oke, tapi gue belum nonton sama sekali Gue rencananya pengen nonton ini Bareng kalian Sekalian kita reaction ya Video-video Raditya Dika Dengan Anya kayak What case lah ya Oke, langsung aja nih Buat teman-teman nih Yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys Diklik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan kalian men-support channel ini Untuk upload setiap hari Langsung aja kita mulai video Let's go Video pertama ya Kamu mantannya berapa? Tiga Dua 32 Enggak, antara tiga atau enggak dua Kok bisa ada yang diantara nih gimana nih? Soalnya yang pertama tuh bingung Itu mantan atau bukan Yang pertama tuh bingung Mantan apa bukan? Oke Oke Emang kebingungannya dimana? Definisi mantannya tuh apa? Kayak belom putus gitu maksudnya Bukan Jadi? Kayak Kayak Pacaran Ayam-ayam gitu What? Pacaran ayam-ayam gitu apa gis? Ayam Ayam kampus Stop, bautan Hehehe Hehehe Itu beda arti ya Pacaran Kayak pacaran ayam-ayam Pacaran latah gitu Ayam-ayam Enggak Enggak kayak Kayak Pacaran ayam-ayam? Ini apa ini pacaran ayam-ayam? Ini kita harus telusur ya? Iya bener-bener Apa kayak Pacaran ayam-ayam gitu Pacaran ayam-ayam Ayam Pacaran boongan Kayak pacaran kontrak gitu Pacaran kontrak Iya jadi kayak Kalau itu Posisinya mantannya masih satu Terus kayak pengen punya banyak mantan gitu Biar kalau ditanya orang Mantannya berapa? Ada dua nih Kan bisa bilangnya mantannya satu Terus kayak Ada tuh temen gue Gue ajakin pacaran kontrak Tiga bulan Tiga bulan putus Ini umur berapa nih? Kayak gini nih Pacaran-pacaran kontrak Gini nih 17 atau 16 gitu 16 tahun pacaran kontrak 17 itu Umur berapa guys? 18 SD 6 tahun 1 2 3 4 5 6 SMA H H Idi Iya wajar sih Wajar 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 Biar Kayak Gue punya mantan nih Oh Oke 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 Dia dapet apa nih Kontrak ini Kamu traktir makan kah? Atau Sama-sama dapet pacar Hah? Kamu mantannya berapa? Ekspresi dari Tia di kamu wakil gue Ya gak salah sih Pacaran kontrak gitu Sama dapet pacar Dan gue juga kayak baru tau kalau pacaran semuda itu kalau pengen punya mantan ya Pacar ayam-ayaman Apa hubungannya ayam-ayaman? Ayam-ayaman sama kontrak itu apa gitu? Emang selama ini ada ayam Selama ini ada ayam pacaran gitu Oke Next ya Bang Radit Iya Gimana cara nemuin cinta yang tepat? Hidih Kan kamu udah pacaran Kok kamu nanya menemukan cinta yang tepat? Emang kamu ragu sama pacar kamu Nggak disuruh tanya ini Ya Allah Dibongkar dong Udah ada script berat ya pertanyaannya ya Jura amat ya Tapi kamu kan udah pacaran nih Gimana menurut kamu cinta yang tepat tuh rasanya kayak apa? Gimana kok bisa nemu? Hmm Pintar-pintar Gak tau Tuhan yang ngantur Jadi ketemu Terus Terus jadi Cinta yang tepat kalau menurutku adalah Kamu tau ada aspek yang kamu gak suka dari dia Oke Tapi kamu gak mau mengubah dia Contohnya apa? Contohnya kayak apa ya Hmm Kayak kamu sama cowok yang cowoknya tuh misalnya nih ya Iya Dia gak suka bola Tapi kamu suka banget nonton bola Diajak ngomong bola gak pernah nyambung nih cowoknya nih Tapi kamu gak masalah Dan kamu gak berusaha untuk kayak Kamu ngertiin dong hobi aku Suka bola Kamu paksa-paksa gitu misalnya Menurut aku tuh tepat sih Karena kebanyakan orang mau coba ngubah si pasangan Hmm Jadi kayak nerima apa adanya? Menurutku iya Bang Radit Iya Gimana cara? Oh 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 Oke 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 Otak gue gak nyampe ya Pokoknya apa yang disampaikan Radit Bener katanya Nerima apa adanya Ya udah lah next lah Gak nyampe otak gue yang ini Radit orang Medan Aku orang Orang Medan Ini gue lagi di Medan Horas Medan Medan Horas kan Medan kan Medan Kalibah Gue lagi di Medan gak? Oke oke Medan Iya aku nasution Batok Iya mandailing Makanan favoritnya apa? Ehm Makanan favorit ikan arsik Iya Itu nyokap Kalau masak enak banget Ikan arsik Eh setau kamu makanan Medan kayak gimana? Hmm Es krim Medan Es krim Medan Es krim Medan Es krim Medan Gue selama di Medan ya Ya emang sih gue baru satu tahun sih di Medan Tapi gue gak pernah nemu tuh namanya Es krim Medan Es krim Medan Setau gue es krim miksu Es krim Singapur Es krim abang ngerobak Enggak pernah gue nama es krim Medan Emang ada guys di mana ya? Iya sih Di Medan ada es krim sih Iya bener sih Itu loh yang kayak Kalo lagi di rumah Ada yang keliling Es krim Medan Es krim Medan Enggak gue gak nemuin sih Es krim Medan ini Es krim manis Sejak kapan es krim Pah Sejak kapan es krim Pah Enggak kalo Hehehe Iya es krim manis dong ya Iya 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 Lanis Hehehe Rasa apa yang kamu suka di es krim Medan? Jagung Jadi es krim dikasih jagung atau? Hmm ada jagungnya cuma dikit Cuma rasanya Enak-enak es krim dikasih jagung gitu? Enak? Kayak es krim Bang Radit orang Medan Hehehe Hehehe Serius Enggak sih Enggak sih Gue paham maksudnya Mungkin es krim yang Ada olahan Nyamburan jagung Tapi Bang Radit tidak Pikir ya jagung dikasih es krim Oke Ini gue masih nyambung sih Otak gue masih bisa menyempurnakan Omongan mereka ya Es krim Medan Makan es krim kecepetan Otak suka kayak Ini gak? Nge-freeze 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 Kamu ada otak Enggak tapi kamu gak pernah ngerasain brain freeze Kayak gimana sih rasanya? Pernah yang otak freeze Kayak pas kita makan Terus kepala tuh kayak Ih gitu sakit gitu Pernah jantungnya geli Hah? Jantung geli mah Ini geli kenapa? Lagi dikritik itu ceritanya Apa? Jantung gelii Jantung gelii Geli gitu Kamu makan es krim jantungnya geli? Enggak bukan pas makan Orang mana yang makan es krim jantungnya geli Bukan bukan Orang mana yang makan es krim jantungnya geli Tunggu 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 Coba kita kita telah ya Iya 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 Jantung kamu geli? Tapi pas bukan makan es krim Hah? Pas ngapain? Pertanyaan tentang es krim tapi bukan makan es krim Pas ngapain? Kayak Misalnya Lagi salting gitu Kayak igli gitu Apa kalo makan es krim? Hahaha Hahaha Gue mau bayangin anjir kalo Anya Lagi salting sama orang Ih gelii Ih gelii Jangan buat aku salting Hahaha Kebayang gak sih kalo Anya Setiap digombalin terus jantungnya Gue pernah saran jantung gelii ya gimana Oke loh Si Anya Si Anya Lanjut ya guys Oke Awalnya tuh Cuma diajakin masuk Ke alter ego Oh langsung Oh alter ego sebagai talent? Iya Oh i see Apa kepentingan dia tapi Anya Si Sasha ini Kok dia tiba-tiba ngajakin kamu? Dia siapa gitu? Hmm Temenak Oh Jadi waktu itu gue kan abis dari Bali Terus duitnya abis Terus minta kerjaan ke dia Minta kerjaan? Minta-minta Minta-minta Pulang-pulang tadi Tadi sana aku lucu banget tadi Kamu ke Bali? Hmm abis pulang dari Bali tuh Duit abis Duit abis Duit abis Awalnya tuh Kok ini Ini gue gak nemuin lucunya sih Ya wajar sih Kalau gue misalnya Kalau ke Bali Terus ya abis Ya wajar sih Ya tapi emang anak muda suka kayak gitu gitu Gue juga suka kayak gitu kayaknya Urgi sesuatu tempat Gue gak ada rencana nyimpenin duit Yang penting gue happy di tempat itu Urusan duit abis belakangan Oh jadi hanya masuk hal ceriga karena ini ya Tapi cakep loh ini Tidak ada yang digesih Silahkan Mau Mau lah Mau makan disini Masa kalian berdua doang yang makan Kali matanya kayak mau nyuapin tuh Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Orang-orang yang udah punya banyak duit Biasanya bermasalah loh guys Kayak Ini sendok bekas mulut Siapa tuh kayak Pasti mikir sih Tapi si Anyangka Kupotong buat nanti Tiktok Anyang tuh tipe-tipe cewek Yang kayaknya dia emang baik ke semua orang Tapi gara-gara dia baik Orang-orang jadi beres Ya kayak kan kamu tadi baik kan Ini Ya karena Yono aja pas bayi gak disuapin ibu Gitu Udah aku bayiin angin-angis Taruh piring ngerjimu aku gitu Gitu Kemudianya kan nyambut Oh dia belum makan Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Silahkan Ya ini yang kita bisa bilang Salah satu cewek friendly ya Jadi Kalian jangan pernah gaer ya guys Kalau kalian lagi dilakukan baik ya Ya emang dia cantik sih Gue pernah baper juga sih Ya itulah salahnya Lebih baik berteman ya Daripada Kita mengungkapkan perasaan Dan pertemanan menjadi asik Terima kasih Terima kasih Kesini cita-citanya pengen punya perempuan Jakarta Cewek Jakarta Apa saran buat Yon buat Yono Buat dapetin Cewek Cewek Jakarta Ya selain ganti kepala Selain itu Ganti kepala apa Ya maksudnya kepalanya diganti gitu Kayak sesuai namanya ganti kepala Jadi Syukur Sulit sendiri kan ya Ya bener sih Apa saran buat Yono Bakri Apa? Pindah Jakarta Udah Udah Itu udah Katanya dari Isamarinda Iya Maksudnya Tinggalnya di Jakarta Udah Saya udah 2 tahun Udah Sabar aja tungguin Ini aku cobain Jawabannya membengongkan ya Temen-temen kayak Simple itu Sabaran jadi Iya Iya Polos sih Dia emang polos gitu Cuma Polos ya Polos gitu Karangnya Iya Tapi dia Cantik gitu Ya udah lah Jawabannya simple-simple Tapi Ini Raditya Untung dia ketemu sama Raditya ya Yang dimana pinter membuka topik ya Ih kalo Podcast bayangin Gua Kayak Deddyko Boozer Mati topik sih Tapi Deddyko Boozer pinter juga sih buat kata Yaudah guys Ini Ini anginnya kesini guys Gua semprot Yaudah guys Mungkin videonya sampai sini aja Dan Setiap gua buat video Gua gak pernah nakanya pake subscribe Misalnya salah-salah kata gua minta maaf So thank you guys Kalo ada kata-kata baik silahkan Abel baiknya Eh Kalo ada kata-kata buruknya Banyak kata-kata buruknya Jadikan konten gua hiburan semata Disini gua Vadis Sampai jumpa di next video See you Goodbye Bye bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channel-nya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Muka seperti ini channel FKR Project Jangan lupa like, comment, and subscribe